Sebuah mobil medibus tertangkap kamera menyeret anggota kepolisian demi menghedari razia pajak kendaraan. Polisi tersebut pun terseret sejauh 300 meter dengan bergelantungan di kap mobil yang sedang melaju. Diketahui kejadian ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan dan korban SJ merupakan Satlantas Polres Goa. Peristiwa itu terjadi di sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto hingga jalan KH Wahid Hashim Goa sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah pada Selasa 23 Agustus 2022. Kasih Umas Polres Goa AKP Hasan Fadil menjelaskan saat itu korban SJ sedang melakukan razia pajak kendaraan bersama anggota Samsat Goa di jalan Hos Cokro Aminoto Kabupaten Goa. Minibus putih yang dikendarai oleh MS 21 tahun pun diminta menepi oleh petugas saat melitas di jalan. Namun bukannya menepi dan berhenti, pelaku malah kabur hingga menancap gas mobil miliknya. Korban yang posisinya sedang berdiri di depan mobil langsung terseret dengan posisi tengkurap di atas kap mobil sambil memegang wiper mobil. Setelah menyeret korban sejauh 300 meter, pengendara kemudian tiba-tiba berhenti dan langsung diamankan petugas yang ada di lokasi kejadian. Beruntung, korban tak mengalami luka parah namun di bagian jarinya terdapat luka memar. Saat ini pengendara yang masih berstatus pahasiswa itu telah diamankan di Satreskrim Polres Goa bersama dengan kendaraan yang digunakan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Pengendara pun dijerat Undang-Undang atau UU Pasal 212 tentang kekerasan kepada petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah dengan ancaman hukuman penjara satu tahun empat bulan. Diketahui video dari insiden ini pun sempat viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!